Harga-harganya itu ya oke lah untuk menunya, misalnya lele 20 ribu, belum sama nasi, yaudah oke sama nasi, nasi biasanya 4.000-5.000 masih dan ya oke lah, misalnya nasi paling mahal 7.000, ternyata guys biasanya kita makan pecel lele kan, pecel lele tuh harusnya udah ada lalap, betul, betul udah lalap, ternyata kita mau pesen lalap itu nambah 10 ribu lagi. Viralnya video berdurasi 44 detik yang menunjukkan seorang wisatawan berjalan di kawasan Malioboro, sembari mengeluhkan harga makanan pecel lele yang tak wajar, pertama kali ramai mendapat respon di aplikasi TikTok, lalu kembali ramai diperbincangkan setelah diunggah di akun Instagram maupun lini masa media sosial lainnya. Dimana dalam postingannya, seorang wisatawan mengeluhkan harga seporsi pecel lele yang dibanderol 20 ribu rupiah, belum termasuk dengan nasi dan lalapan yang harus kembali membayar 7.000 dan 10.000 rupiah. Menanggapi viralnya kabar ini, Pemkot Yogyakarta berjanji akan menelusuri keluhan tersebut dan akan memberikan sanksi kepada pedagang yang menjual makanan dengan harga yang tidak wajar. Sanksi bagi pedagang bisa berupa pencabutan izin berjualan di kawasan Malioboro, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pedagang dan komunitas di Malioboro untuk menertibkan para anggotanya, jika nantinya ditemukan pedagang yang menjual menu makanan dengan harga yang tidak wajar. Diharapkan pengawasan terhadap para pedagang nakal ini bisa lebih diketatkan agar tidak terulang kembali kejadian yang merugikan wisatawan dan merusak citra pariwisata di Yogyakarta. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Segda DIY, Trisak Piana mengatakan, Dinas Perindustrian DIY rutin mengadakan pertemuan bersama pelaku usaha, termasuk pedagang Malioboro, setiap menjelang hari-hari besar atau high season, termasuk tentang kelayakan harga yang dipasarkan untuk masyarakat, termasuk harga makanan kaki lima di sekitar Malioboro. Harga tersebut sebelumnya telah menjadi kesepakatan bersama antar pedagang yang dilampirkan dalam daftar harga di masing-masing lapak pedagang. Tentu nutuk ini sebelumnya ada nutuk pakir, muncul lagi nutuk pecelele, walaupun rakyat pecelele seminggi kan, tapi yang penting ada berita itu, hanya satu yang melakukan itu tidak terkomunikasikan dengan baik, pedagang yang ingin nutuk rugi. Jadi sikap kami pemerintah tidak akan menjudge bahwa kalau jual es jeruk itu mengalukan untuk enggak, tapi mereka sendiri aja yang tentukan, pantasnya itu organik, dan di padangnya enggak gua daftar harga. Enggak tahu ini gua yang terjebak di satu tempat, atau emang semuanya kayak gini gua enggak tahu, dan gua juga enggak mau nyebut lah pokoknya di daerah tan ini, daerah tan ini.